Intro Oke jadi kembali lagi kita coba pelajar lebih dalam lagi tentang kimia Sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa hal tentang kimia Dan seperti yang saya selalu tekankan di awal bahwa kimia itu mempelajari tentang yang namanya materi Jadi mau gak mau kita tetap selalu belajar tentang yang namanya materi di kimia Dan kita tahu teman-teman materi ini jenisnya banyak banget di alam semesta Di sekitar kita itu jenis materi ada banyak ya Misalnya dari semen, misalnya dari kayu, terus kemudian dari cet, dari kertas, dinding barangkali termasuk nasi yang kalian makan Semua itu kan kaitannya sama materi Nah dulu ceritanya nih biar kita bisa lebih memahami gitu ya Saya pengen coba ajak teman-teman semua untuk coba melihat lagi ke zaman dahulu kala ketika kimia Ini pertama kali ditemukan Kalau sekarang mungkin kita sudah lebih enak kali ya belajar kimia udah ngerti ada struktur pembahasannya dan seterusnya Orang zaman dulu itu pas mempelajari kimia mereka sama sekali blank Mereka sama sekali gak ngerti apa itu kimia Makanya mereka coba mempelajari satu per satu Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang dimana dengan topik ini kita akan lebih memahami antara unsur dan senyawa Jadi apa sih perbedaan antara unsur dan senyawa Supaya kita ngerti yang mana unsur, yang mana senyawa dan bagaimana kaitannya ini dengan apa yang kita pelajari di berikutnya Nah kembali ke cerita tadi teman-teman ya Jadi pada zaman dulu orang-orang ilmuwan-ilmuwan yang kalau menurut kita kayak kurang kerjaan itu Itu mereka untuk mempelajari kimia mereka mencoba untuk mengklasifikasikan si unsur-unsur si materi yang ada di sekitar mereka Mereka mengambil beberapa contoh misalnya Mereka mengambil ada gas klor, mereka mengambil ada air Mereka juga mengumpulkan ada besi, ada gas oksigen, ada sulfur, ada garam dapur Termasuk juga misalnya ada natrium Nah ini beberapa contoh ya yang mereka coba ambil Nah dari materi-materi yang mereka ambil ini teman-teman Mereka coba pelajari kayak gimana strukturnya, sifatnya seperti apa Mereka mencoba mencari tahu Dan ternyata dari situ mereka mulai menemukan sebuah fakta bahwa ternyata Ketika suatu materi dicampurkan dengan materi yang lain Itu bisa menghasilkan materi yang berbeda Contohnya nih misalnya Pada saat itu mereka iseng-iseng Mereka mencoba untuk mengambil gas hidrogen dan mengambil gas oksigen Oke Jadi mereka mencoba mengambil dua gas ini Dan kemudian mereka iseng-iseng Gimana ya kalau seandainya gas oksigen ini sama gas hidrogen ini mereka campurkan Mereka coba itu Dan ternyata setelah diuji cobakan Mereka mengamati bahwa ada sesuatu yang berubah Jadi awalnya gas oksigen ini gas ya Dia gak berwarna Sama gas hidrogen juga gak berwarna juga Gak ada baunya juga gitu Kemudian ketika mereka reaksikan Mereka campurkan ini satu sama lain Mereka campurkan Dan ternyata muncul ada air Yang ternyata dia itu sifatnya membasai dinding gitu ya Ceritanya kalau di gelas gitu Mereka gampangnya nih Mereka misalnya disini punya ada tabung Terus kemudian disini ada tabung Kemudian ini ada selang begitu kira-kira Terus kemudian selang ini digabungkan lagi dengan tabung Ini katakan gas oksigen Dan disini misalkan gas hidrogen Ketika dicampurkan Dicampurkan jadi satu Ternyata yang keluar disini itu dia bukan gas Tapi mereka menemukan ada cairan disini Dan cairan itu adalah air teman-teman Mereka mulai bertanya-tanya Kenapa kok ada suatu gas Dicampurkan dengan gas lain Kok hasilnya bukan gas Tapi hasilnya justru cairan Mereka mulai bertanya-tanya Dari situ mereka baru mulai menemukan sebuah konsep Bahwa ternyata air itu adalah materi yang berbeda Dengan gas oksigen dan gas hidrogen Maka dari itulah muncul yang namanya konsep Reaksi Kimia Jadi di reaksi kimia ini Ada suatu materi sifatnya A Bereaksi dengan materi B Yang sifatnya juga berbeda Bukan A begitu sifatnya Menjadi air Yang sifatnya juga benar-benar berbeda Oksigen ini dia bisa dihirup teman-teman Artinya kita bisa hidup kalau begini Dan gas hidrogen bisa sih kita hirup Tapi dia jumlahnya sedikit sekali Dan gas hidrogen ini sifatnya sangat eksplosif Jadi mudah sekali meledak Berbeda dengan oksigen Jadi oksigen tidak semudah meledaknya sih gas hidrogen Mereka ini sama-sama gas Sifatnya gas Tapi begitu bereaksi mereka membentuk zat yang baru Dan itu adalah yang disebut dengan reaksi kimia Dari konsep ini mereka mempelajari bahwa ternyata Gas oksigen, gas hidrogen itu jenisnya sama Sama-sama dari ini kalau mereka menyimbolkan itu dulu O Yang ini itu H Dan dulu mereka menyimbolkan ini adalah HO Jadi gabungan antara hidrogen dan oksigen Mereka mulai mengambil kesimpulan Bahwa di sini Bahwa oksigen ini merupakan Unsur Dan gas hidrogen pun juga unsur Karena dia hanya terdiri dari satu Satu simbol gitu ya Ini O, ini H Tapi HO atau air Kalau mereka menyebutnya dulu Ini disebut dengan senyawa Nah, inilah yang akhirnya kita kemudian ketahui Bahwa ada namanya unsur Ada namanya senyawa Secara sederhana bisa dikatakan bahwa Senyawa itu adalah gabungan dari Dua unsur yang berbeda Jadi bahwa unsur ditambah unsur Itu akan menjadi suatu senyawa Ya, jadi senyawa itu adalah gabungan dari Beberapa unsur yang berlainan Nah, kembali lagi Contoh lain misalnya Contoh lain Misalnya pada saat zaman dulu Orang punya yang namanya Natrium Dan mereka punya yang namanya gas Chlor Ini saya ingin menjelaskan ke kalian Bahwa Apa sih unsur dan senyawa itu Dan sebenarnya reaksi kimia itu seperti apa sih Nah, misalnya Ada gas natrium Ini chlor Ketika mereka mencoba mencampurkan Antara Natrium Jadi natrium ini kalau kita lihat Natrium ini dia padat ya Teman-teman ya Dia padat Padatan Tapi dia agak lunak Jadi bisa ditekan Padat dan lunak berbeda ya Kalau gas chlor Ini sama sih Ini beracun ya Ini beracun Jadi jangan sekali-sekali mencoba minum natrium Gas chlor ini juga Hanya bedanya dia Ini tidak Kalau natrium itu padat Kalau gas chlor itu dia gas Ya Dan dia sama-sama beracun Warnanya Warnanya hijau Nah Mereka coba iseng-iseng Ternyata ketika natrium ini dicampurkan Dengan gas chlor Mereka mendapati sebuah senyawa Yang bentuknya itu kayak serbuk-serbuk gitu teman-teman Dan Ternyata serbuk itu Mereka coba iseng-iseng gitu Coba dijilat gitu kali ya Ternyata asin Dan ternyata mereka menghasilkan Suatu senyawa Yang kita sebut dengan Garam dapur saat ini Dan garam dapur ini Dia tidak memiliki sifat yang Beracun sama sekali Dia tidak beracun sama sekali Berbeda dengan penyusun-penyusunnya Beda dengan unsur-unsurnya Ternyata kalau kita lihat Natrium itu adalah unsur Dan chlor juga Unsur Tapi ketika mereka bereaksi Mereka membentuk senyawa Yang kita beri nama Garam dapur Dia tidak beracun Dan wujudnya bukan padat Bukan gas Tapi dia bentuknya itu Apa ya Bisa seperti serbuk begitu ya Jadi Memang ada Kalau garam dapur Ada yang memang padat begitu Tapi dia sifatnya itu Getas Atau rapuh Gitu ya Jadi sifat ini Rapuh Berbeda sama natrium Kalau natrium itu Dia tidak rapuh Dia padat Kalau rapuh itu Beda rapuh itu gimana ya Rapuh itu Mudah sekali Untuk dibuat jadi serbuk Tapi kalau natrium kan Dia sulit dibuat menjadi serbuk Nah Konsep yang ingin saya sampaikan adalah Bahwa ternyata Ada perbedaan berdasarkan Antara unsur dan senyawa Kuncinya disini Bahwa senyawa Itu terbentuk dari Unsur dan unsur Tapi unsur Tidak bisa dipisahkan lagi Dia hanya akan jadi unsur Itu saja Oke Jadi bisa dipahami Bahwa Unsur Senyawa adalah Gabungan dari Unsur-unsur yang Berbeda Oke Jadi bisa kita simpulkan Bahwa sebenarnya Senyawa Itu adalah Gabungan Atau hasil reaksi Dari unsur-unsur yang berlainan Dan unsur ini bisa Unsur satu Unsur dua Unsur tiga Pokoknya kalau ada unsur Sama unsur Gabung Dia bereaksi Dia akan membentuk Yang namanya Senyawa Baik unsur Maupun senyawa ini Jumlahnya banyak sekali Teman-teman di alam Dan itu yang kita Pelajari dalam Kesempatan kali ini Selamat menikmati